Intro Beredar di media sosial, video 2 unit bus TNI Angkatan Laut AL nyaris tertabrak kereta api lantaran terobos palang perlintasan di jalan kolonel Sugiono, Kota Malang Video detik-detik bus TNI Angkatan Laut yang terobos palang perlintasan kereta api itu diunggah oleh akun Instagram at terang underscore media Dalam video singkat berdurasi 13 detik itu, terlihat palang pintu sudah tertutup pertanda kereta api akan melaju Tampak pula sejumlah pengendara motor dan mobil tengah menghentikan kendaraan mereka karena palang kereta api tersebut sudah ditutup Saat pengendara lainnya terlihat sudah berhenti, tiba-tiba 2 unit bus TNI Angkatan Laut berwarna abu-abu kemudian berbelok dan nekat melintasi rel kereta api Tampak kedua bus TNI Angkatan Laut tersebut melintas tanpa ragu Padahal dalam video tersebut terdengar suara sirine pintu perlintasan sudah berbunyi Melihat 2 bus TNI Angkatan Laut tersebut menerobos palang kereta api, sontak masinis yang mengemudikan kereta api itu menghidupkan klakson panjang Beruntung masinis dapat mengendalikan laju kereta api tersebut sehingga 2 bus TNI Angkatan Laut itu berhasil melintasi rel kereta api Kini video yang memperlihatkan bus TNI Angkatan Laut yang nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api itu viral dan menjadi perbincangan warganet di media sosial Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton!